OTC Bali Giyanyar kembali ditunjuk pemerintah pusat melalui BNP2TKI untuk menggelar Upgrading Skill Hospitality setelah berhasil melaksanakan kegiatan serupa sebelumnya. 50 peserta ikut dalam kegiatan yang berlangsung selama sebulan ini dan diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, para pekerja Indonesia kualitasnya lebih baik dan mampu bersaing di dunia internasional. Deputi Penempatan Luar Negeri BNP2TKI Sudiharto mengatakan target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah para peserta kompetensi sesuai dengan job order yang dibutuhkan negara pencari tenaga kerja, di mana bersangkutan bisa ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Saat ini di Bali, sebanyak 150 orang yang berhasil dan telah lulus mengikuti kegiatan ini. Kedepan terus bertambah sesuai dengan kemampuan LPK yang ada di Bali. Secara nasional, sekitar 1.700 orang telah berhasil mengikuti Upgrading Skill yang tersebar di enam provinsi. Hal senada diungkapkan, Kadisna Kergianyar Anagung Dalam Jagadita, menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan peningkatan keahlian SDM dengan uji kompetensi. Target dari pusat Upgrading Skill adalah yang bersangkutan pertama kompetensi sesuai dengan job order yang dibutuhkan oleh negara penempatan. Target akhirnya adalah yang bersangkutan bisa ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Persiapan sumber daya ini tidak cukup, kita hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan. Kita harus bangun juga sikap kerjanya. Mereka harus dipersiapkan agar memiliki kompetensi yang cukup. Karena kita tahu persaingan saat ini demikian kompleksnya. Sementara Direktur OTC Bali Gianyar, Leo Satrawan mengungkapkan, kepercayaan yang diberikan pemerintah terhadap OTC Bali tentunya menjadi sebuah kebanggaan dan kepercayaan yang terus dijaga dalam mencetak lulusan tenaga yang berkualitas. Hal ini terbukti dengan hampir 67% lulusan sudah bekerja di luar negeri. Sementara pada angkatan kedua, diharapkan dapat memenuhi permintaan tenaga kerja yang belum terpenuhi. Saya harap kedepannya kerja SEMI tetap berlanjut. Karena kita sudah ada bukti selama ini yang angkatan pertama hampir 60-70% sudah kita tempatkan di luar negeri. Dan ini menjadi angkatan yang kedua. Dan tentunya kami juga berharap yang sama agar nanti bisa kita tempatkan semua peserta yang 50 orang ini. Dan sekali lagi kita harap dengan adanya upgrading ini supaya bisa membantu anak-anak kita di sini untuk bisa bekerja di luar negeri. Ya tentunya dengan pelatih-pelatih yang kita berikan ataupun pemandat-pemandat yang kita berikan agar memastikan mereka bisa lulus final interview dan segera untuk bekerja di luar negeri. OTC Bali memiliki tiga cabang yakni Denpalsar, Giyanyar, dan Singaraja serta menjadi salah satu lembaga pendidikan kerja yang terpercaya dalam mencetak lulusan dan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri sehingga setiap tahunnya terus meningkat. Terima Jo dan Ratna, Bali TV Tidak valuable Terima Jo dan Ratna, Bali Wi-Fi dapat